Halo Yorobun, Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Lia Malia dari Ternis Biologi A dengan nomor hidup mahasiswa 2008106004 Pada praktikum kimchi, yang pertama yang harus dilakukan yaitu disiapkan alat dan bahan dan dicuci semua alat dan bahan termasuk bahan-bahan yang akan dibuat kimchi selanjutnya dikupas kulit dari bahan-bahan seperti wortel, lobak dan juga daun bawang kemudian cuci kembali hingga bersih setelah itu potong tipis-tipis hingga seperti korek api lobak, wortel dan juga bawang setelah diiris tipis-tipis kemudian dilanjutkan dengan bumbu yang terdiri dari bawang putih dan juga jahe kemudian blender halus dan selanjutnya dibuat saus yaitu dengan menambahkan tepung beras dan juga tepung ketan ke air mendidih dan tambahkan garam dan juga gula kemudian aduk selanjutnya 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 dibilas juga sawi yang telah direndam beberapa jam hingga bersih kemudian campurkan semua bahan menjadi satu lalu aduk hingga merata selanjutnya setelah itu dibalurkan bumbu saus yang sudah disiapkan kemudian ditambahkan cabai bubuk ataupun bisa juga dengan bon cabai sesuai selera dan aduk hingga benar-benar semuanya tercampur secara merata dimasukkan pula sawi yang telah dipotong-potong dan telah direndam ke dalam adonan selanjutnya ditambahkan lagi cabai bubuk dan diaduk secara merata setelah tercampur secara sempurna diletakkan ke dalam dua wadah yang pertama yaitu wadah untuk kulkas dan yang kedua yaitu pada suhu ruang dan kesimpulannya yang lebih enak yaitu yang berada di suhu kulkas karena pertumbuhan bakterinya terhambat sehingga tidak terlalu asam kurang lebihnya mohon maaf thank you for watching